Oke, Mas Adif sedikit cerita tentang lagu barunya ini dong, Mas? Oh iya, lagu barunya berjudul Tiba-tiba Cinta yang saya compose, Britney yang compose, ini tahun 2023, tahun lalu kayaknya akhir tahun lalu, iya. Judulnya Tiba-tiba Cinta. Apa, boleh cerita sedikit nggak sih? Menceritakan tentang apa gitu, Tiba-tiba Cinta ini? Menceritakan tentang sesuai dengan lagunya ya, like, jatuh cinta dengan durasi yang cepat gitu ya. Mas, agak susah juga nggak sih untuk mencari lirik atau apa? Juga sih, jangan dicari. Nggak usah dicari, nggak usah ditunggu, dong sendiri gitu. Kalau dicari malah susah. Kalau lagu, kalau menulis lagu, mengubah lagu, Kalau udah sampai kita mikir, itu namanya ada masalah. Tapi Mas Andi, beberapa kali kan Mas Andi selalu duet ya, sama rekan-rekan atau sama atif. Kalau buat Mas Andi sendiri, mending sendirian atau memang lebih baik duet atau gimana Mas? Sebenarnya sama aja ya, intinya kemarin tuh saya setelah pandemi, pas masuk pandemi itu kan jadi, apa namanya, kita lebih banyak berkolaborasi, masanya kolaborasi setelah pandemi. Kemudian, apa namanya, kali ini karena akan repot nantinya untuk urusan promo dan segala macem, jadi variasi aja gitu. Setelah kemarin, apa namanya, kolaborasi dengan beberapa artis lain, kemudian sekarang, udah lagi gitu. Tapi lebih senang sendiri ya Mas. Sama aja sih, sama aja. Sebenarnya lebih senang sendiri, intinya kalau misalnya kita berumur, kita nggak nunggu siapa-siapa. Jadi, nggak ada gitu, nyocoknya jadwal dia ini ya. Kita bisa gerak sendiri, kapanpun nggak usah nunggu orang gitu. Tapi pernah nggak tuh sempet benguk-benguk itu artinya? Oh, sering beberapa kali, sering lah. Oh, ini nggak bisa? Oh, ini nanti, ini, nanti itu. Ya, jadi kadang-kadang lebih taktis sendiri. Artinya bikin mood jelek juga, maksudnya. Bukan bikin mood jelek, maksudnya jadi nggak maksimal gitu. Promonya nggak maksimal. Ya, itu aja sih nilai negatifnya. Waktu itu kan sempat dibilang nyanyi bertiga ya, Hot Daddy gitu. Sekarang Mas Gading, terus satu lagi sampai lupa aku. Deni Fresh, Mas Gading, Mas Gading, Mas Gading sama saya. Kan dibilang Hot Daddy itu. Nggak ada rencana untuk kolaborasi lagi bertiga. Tidak menutup kemungkinan, tapi intinya Deni sekarang udah pindah ke prokerto. Ya, jadi intinya kita lihat yang taktis, dari sisi taktisnya aja sih. Gading masih di sini. Yang intinya tidak menutup kemungkinan untuk bisa bekerja sama. Terus intinya yang paling masuk akal aja yang bisa kita kerjakan. Mas Andi kan boleh dibilang penyanyi yang agak-agak idealis ya gitu. Boleh. Seperti apa sih Mas? Artinya tidak seperti penyanyi-penyanyi lain gitu loh. Sebenernya sama aja sih idealis intinya. Semua orang punya prinsip sendiri ya. Tapi saya juga nggak terlalu kaku juga ya. Intinya idealis tapi juga fleksibel. Tapi juga saya tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati saya gitu. Mas Andi sendiri melihat banyak penyanyi-penyanyi yang baru-baru ini kan asal keluarin gitu aja, tiba-tiba menghilang gitu loh. Kalau Mas Andi sendiri kan memang agak konsisten ya, memang konsisten gitu loh. Mas Andi sendiri melihat penyanyi-penyanyi yang mungkin lebih di bawah Mas Andi seperti apa sih junior-juniornya gitu. Semua bebas aja sih intinya. Ya karena intinya saya bermusik bukan untuk haji mumpung dan bukan untuk melihat opportunity untuk mencari celah untuk mencari duit. Mas Andi juga karena memang saya udah bermusik berkari di perprofesi sebagai musisi. Dan menulis lagu, baga produser juga. Udah sejak ofisialis sejak 1998. Jadi udah 25 tahun ya. Dan dari pengawalian juga dari bawah. Dari musisi kafe juga, main di jalanan juga. Di mana-mana saya udah bermusik. Jadi intinya saya bermusik itu memang dengan sepenuh hati. Dan boleh saya katakan juga mungkin saya adalah musik gitu loh. Jadi ya apapun yang terjadi, ya saya tetap konsisten di musik gitu. Dan gak salah juga maksudnya mau bebas-bebas aja ya. Mau dia juga kayak gitu ya terserah aja sih. Ya pilihan bebas aja sih mbak. Mas Andi melihat banyak penyanyi-penyanyi yang baru-baru kan agak-agak. Baru satu lagu mereka gayanya udah gimana gitu loh. Terserah dia mau gaya-gaya apa kek. Bebas. Saya ngarep komentar saya adalah ya. Mungkin ada pesan sedikit untuk... Pesennya... Pesennya... Apa ya? Ya konsentrasi di musik aja sih. Tidak pesen... Tidak pesen, gak ada pesen personal untuk... Mengkritis, mengkritisasi karakter segala macem. Bebas aja mau apa. Kayak mungkin gak mungkin orang. Mau dia kayak apa terserah deh. Oke. Oke makasih mas. Tidak pesen. Tidak pesen. Data terwis dan Quality berlep. Setelah. Eternat.